Empat anak tenggelam di Dermaga, Kutawaru, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Satu korban berhasil diselamatkan warga, sedangkan tiga lainnya masih dilakukan pencarian oleh Timsar. Timsar gabungan bersama warga saat ini masih melakukan pencarian korban yang belum ditemukan, Zakwan Labib usia 12 tahun, Tomi Hasan usia 12 tahun, dan Syahdan usia 9 tahun. Menurut informasi yang didapat, anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar tersebut mengunjungi Dermaga, Kutawaru, pukul 15.30. Kempat korban kemudian bermain air di sekitar Dermaga, namun diduga tidak mahir berenang, akhirnya terseret arus dan tenggelam. Satu korban bernama Rama berhasil diselamatkan warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Insiden tersebut langsung dilaporkan warga ke pihak berwajib dan Timsar gabungan. Korlak Basarnas Jelacap, Mariadi, mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelaman di sekitar lokasi kejadian, termasuk menggunakan alat deteksi. Kami bersama penyelaman kejadian terhadap 3 orang anak yang dilaporkan di Dermaga, Kutawaru. Kami sudah melakukan penyelaman di sekitar lokasi dan juga sudah melakukan jaring-gunaan jaring oleh pelayan dan warga sekitar. Tidak kita telah melakukan supaya pencarian dari deteksi itu menggunakan alat aqua air dan menggunakan spider. Namun sampai tahun ini sudah membuatkan kejadian. Unsur yang terlibat dalam pencarian ini, dari lanal, koramil, polairut, BPBD, dan seluruh potensi yang ada, akan terus melakukan pencarian. Dari Cilacap, Jawa Tengah, kontributor Nusantara TV, Ian Suryanto melaporkan. Jawa Tengah, kontributor Nusantara TV,